Oke bagi teman-teman yang mau mendukung juga teman-teman bisa ketuk atau klik tombol gabungnya di sini terdapat dua opsi untuk berlangganan di channel PJ Cidahu tutorial Oke untuk opsi pertama teman-teman bisa PJ Cidahu premium ya seharga hanya 10.000 saja 10k saja ya perbulan untuk PJ Cidahu reguler teman-teman bisa berlangganan hanya senilai 15 saja Jika video ini bermanfaat silahkan subscribe like dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya dengan saya disini channel ini PJ Cidahu tutorial service Oke kali ini saya akan membahas sedikit handphone yang terganggu oleh adanya iklan di handphonenya jadi kebenaran handphone itu adalah Vivo Y15s Oke handphone ini datang dari pelanggan Oke perhatikan disini belum apa-apa iklan sudah muncul di handphone ini jadi klien ini tampil secara otomatis dan kita tidak mengklik salah satu aplikasinya ya Oke sangat mengganggu sekali apabila handphone teman-teman terdapat iklan yang tiba-tiba saja muncul saat membuka aplikasi atau menyalakan layar handphonenya bahkan ya Oke disini perhatikan iklan berjalan tentunya iklan ini bisa berjalan dengan adanya koneksi data di handphone baik itu bisa melalui kartu SIM yang ada datanya dan juga melalui jaringan wifi Oke saya akan coba cek dulu ke menu pengaturan atau setting Oke disini saya akan coba untuk menggulir-gulirkan saja dulu apakah iklan bisa keluar atau akan keluar secara otomatis kembali Oke saya akan masuk dulu ke menu aplikasi disini daftar aplikasinya aplikasi yang baru dibuka adalah file manager master kedua ada foto file detek Oke saya kembali langsung keluar ke halaman menu berandanya Oke iklan belum keluar ya saya akan coba kembali untuk pengaturan aplikasinya kita lihat semua Oh tampaknya iklan kembali keluar dan sangat mengganggu saat kita membuka handphonenya ya oke di sini terlihat aplikasi yang baru dibuka adalah foto dan file detek padahal saya tidak membuka aplikasi tersebut Oke di sini langkah pertama kita uninstall dulu untuk aplikasi yang bisa memunculkan iklan Nah untuk langkah pertama tips dan triknya teman-teman bisa perhatikan di sini teman-teman dan sortir dulu aplikasi yang sekiranya bisa memunculkan iklan secara otomatis jadi teman-teman bisa dilihat di daftar aplikasinya ya Oke di sini terlihat handphone juga sedikit lemot saat menginstall salah satu aplikasi yang memunculkan iklan Oke jadi untuk aplikasi tersebut biasanya kita tidak sadar saat melakukan penginstall atau pemasangan aplikasinya Oke di sini saya kembali lagi ke pengaturan aplikasi Oke perhatikan di sini saya tidak membuka aplikasi yang paling atas ini jadi di sini saya akan melakukan uninstall kembali ke terhadap aplikasi tersebut karena ada indikasi aplikasi ini bisa ada memunculkan iklan secara otomatis jadi kini sini saya akan pilih satu persatu aplikasi yang sekiranya memunculkan isik iklan secara otomatis Oke terlihat masih muncul iklannya di sini ya kita harus bersabar dan menghapus aplikasinya satu persatu ke untuk tema aplikasi biasanya aplikasi ini berupa juga pembersih cleaner ataupun juga eh booster aplikasi booster ya Oke atau juga aplikasi file manager seperti ini Oke di sini untuk pon file manager saya lakukan uninstall sini akan saya pilih satu persatu Oke lu aplikasi cuaca juga seperti ini biasanya memunculkan iklan secara otomatis jadi kita harus melakukannya dan memilih satu persatu aplikasinya ya Oke di sini bersih tajam ya aneh-aneh juga untuk nama aplikasinya ya kita lakukan uninstall nah jadi dari beberapa komentar teman-teman di beberapa video saya sebelumnya Om bikinin dong cara menghapus iklan yang mengganggu di handphone saat digunakan ya jadi di sini saya kebenaran dapat servisan atau dari pelanggan saya yang handphonenya terganggu oleh iklan yang tiba-tiba muncul dan selalu muncul Oke di sini saya sudah soltir beberapa aplikasi Oke kita tunggu Apakah handphone memunculkan iklan kembali Oke sementara saat ini aman ya belum ada iklan yang muncul seperti di awal video tadi di handphone Vivo y15s nya ini Oke sekarang saya coba untuk melakukan restart ulang atau memulai ulang untuk handphonenya Apakah setelah dimulai ulang handphone ini masih muncul iklan kembali nah sambil menunggu handphonenya menyalah kembali masuk menu brandanya Oke untuk tips dan triknya jadi teman-teman tinggal mencari beberapa aplikasi di daftar aplikasi jadi untuk tips ini bisa teman-teman gunakan pada handphone merek lainnya bukan hanya di handphone Vivo jadi bisa di handphone Oppo Samsung Xiaomi Infinix dan lain sebagainya jadi sangat mengganggu untuk iklan yang tiba-tiba muncul untuk aplikasi-aplikasinya biasanya bertemakan pembersih cleaner booster atau untuk mempercepat kadang juga untuk aplikasi penghemat baterai ya kadang aplikasi-aplikasi tersebut hanya menjebak dan hanya memunculkan iklan yang ada handphone nanti akan terlihat lemot lambat dan sangat mengganggu saat melakukan aktivitas di handphone teman-teman baik sekarang saya tinggal tunggu sampai masuk ke menu brandanya Oke disini handphone sudah masuk ke menu branda Oke kita lihat apakah iklan akan muncul kembali setelah dihapus beberapa aplikasi yang memang diindikasi atau terindikasi bisa memunculkan iklan Oke disini handphone masih amannya Alhamdulillah saya coba untuk membuka aplikasi YouTube-nya saya akan masuk ke tab pencarian Oke disini saya akan coba ketikan PJ Cida Wow untuk daftar history pencariannya saya sangat menyeramkan Oke disini kembali lagi tempohnya untuk eh bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini saya minta dukungannya untuk men-subscribe Oke teman-teman tinggal klik atau ketuk tombol subscribe ini ya Oke bagi teman-teman yang mau mendukung juga teman-teman bisa ketuk atau klik tombol gabungnya disini terdapat dua opsi untuk berlangganan di channel PJ Cidaho tutorial Oke untuk opsi pertama tetap bisa PJ Cidaho premium ya seharga hanya 10.000 saja 10k saja ya perbulan untuk PJ Cidaho reguler teman-teman bisa berlangganan hanya senilai 5k saja Oke baik kembali lagi handphone pembayaran ini eh tidak memunculkan iklan seperti di awal video artinya untuk iklan yang mengganggu di handphone Vivo i15s nya ini sudah tidak lagi keluar setelah saya hapus beberapa aplikasi tadi ya teman-teman bisa simak kembali videonya Oke baik di sini teman-teman untuk melakukan pembayaran dan terdapat beberapa opsi untuk berlangganan di channel ini baik demikian untuk kali ini Bagaimana cara mengagasi handphone Vivo i15s yang memunculkan iklan secara otomatis Oke semoga video tips dan trik ini bisa bermanfaat dan ingat selalu pesan saya jangan pantu bersedekah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati Terima kasih.